. Aktivitas kegempaan vulkanik dangkal dan dalam semakin tinggi. Gunung Agung, Desa Rendang, Karangasem, Senin, 25 September 2017. Gunung Agung, kata Kasbani, dapat dipastikan akan meletus jika telah muncul gempat remor yaitu permukaan berskala kecil yang terjadi secara terus-menerus. Sampai Senin siang, seismograf memang belum mendeteksi adanya gempat remor. Walau demikian, pergerakan magma terus mendekati permukaan. Kalau gempat remor berarti letusan tinggal menunggu hitungan menit atau jam, potensinya besar, makanya perlu diantisipasi kawasan rawan bencana untuk menghindari korban, kata Kasbani. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, juga menyebut Gunung Agung telah memasuki fase kritis dan peluang terjadinya letusan sangat besar. Hal ini ditandai dengan banyaknya re gempa vulkanik yang terjadi dalam sehari. Sehari terjadi rata-rata 500 kali gempa vulkanik, kekuatan yang dirasakan mencapai 3,5 skala Richter, kata Kepala Pusat Data dan Informasi. Gempa terus dirasakan sampai ke pos pengamatan. BNPB Sutopo Purwonugroho, di kantor BNPB, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2017. Gempa vulkanik adalah jenis gempa yang diakibatkan aktivitas maknya di perut bumi. Gempa terjadi karena adanya sumbatan dari batuan vulkanik yang berada di kawah. Gempa vulkanik di Gunung Agung, menurut Sutopo, terjadi kedalaman 2-3 meter. Artinya, tergolong dalam gempa vulkanik dangkal. Kawah telah mengeluarkan uap air menandakan adanya pergerakan magma ke atas. Asap pun mulai terlihat di puncak Gunung Agung. Gejala-gejala tersebut merupakan karakteristik khas Gunung Agung sebelum terjadinya erupsi. Potensi akan terjadinya letusan Gunung Agung pun sangat tinggi. Gambaran puncak Gunung Agung berdasarkan citra satelit AirTexplorer. Gambaran puncak Gunung Agung berdasarkan citra satelit AirTexplorer.us.gov Potensi meletus besar dan belum ada tanda menurun, kata Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Kasbani, di pos pengamatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.